Halo semuanya, balik lagi dengan Gaggen Max disini Kali ini Gaggen Max akan bahas produk dari Banggood Dan mengapa sih beli di Banggood? Karena di marketplace Indonesia itu gak ada yang jual lampu solar cell yang seperti ini ya Kecuali di Banggood Nah ini produk juga laku banget Dan review-nya juga bagus-bagus Jadi penasaran saja saya mau bahas produknya Nah, kita langsung aja unboxing ya sama sedikit review ala Gaggen Max Mari kita unboxing produknya Dan ini kalau kalian beli ini harganya cuma Rp 200.000 Kalau yang satu lampu biasanya harganya Rp 70.000 ya Nah ini mereknya adalah Bleach Woke Dan produk ini emang banyak banget Mulai dari TWS juga ada, speaker juga ada Nah kali ini saya beli solar cell-nya Ini bentuknya, kartusnya sudah robek-robek Dan ini modelnya adalah BW-OLT-POR Materialnya ABS Terus disini solar panelnya DC-nya 5,5V 1,55W Terus LED-nya 128V Dan color temperaturnya 6500K Freakness-nya 700 Lumen gitu ya Dan sensor mode-nya ada light Dan sensor PIR Dan sensing angel-nya 120 Untuk distance-nya 8 meter Dan ini baterainya 1800 mAh Dan IP ratingnya adalah IP64 Itu aja ya Kita langsung aja buka boxnya Untuk cara beli produk di Banggood Nanti saya taruh linknya di bawah ya Oke ini dapet Seperti ini aja Dan ini produknya di Bungkus Bubble Dan disini dapet ini Untuk nanti taruh di tembok Tinggal ditempel aja Dan ini dia lampunya Oke ini dia ya Tadi agak lepas-lepas Jadi saya pasang ulang lagi Dan ini sulit banget Ini ada bleach swab Dan ini termasuk Solar cell yang Menurut saya sih Dari desain dan Plastik-plastiknya ini kokoh Beda yang sama 50 ribuan Karena ada harga Ada kualitas tentunya Nah Disini ada lampu-lampunya Ada LED-nya Dan ini sensornya Dan disini ada 3 lampu Yang bisa teguk seperti ini Bisa naik turun Nah ini ya Nah kalau kalian taruh di Outdoor Nah ini Tampilnya seperti ini Dan ini bisa naik turun Nah ini untuk Energinya Nanti kalau ada matahari Dia masuk ke sini Dan nyimpen di baterai Jadi dia pakai solar Energy ini Keren banget ya Udah kekinian banget Solar cell yang kekinian Nah sebelumnya saya pernah bahas Yang lampunya cuma satu aja Itu harganya 50 ribu Tapi udah rusak Jadi saya ganti yang ini Ini Rencananya saya mau pasang Ke dinding Baru saya tes Ternyata bor saya rusak Nggak mau berfungsi Kemarin dipinjem Masa-masa sepupu Katanya mau buat kolam gitu ya Mungkin kena air ya Kayaknya Jadi udah rusak bornya Jadi saya nggak bisa testing Karena kalau pakai paku beton Takutnya Capek Dan bikin tembok retak ya Jadi Yaudah lah Saya nggak pasang di Outdoor dulu Kali ini saya testing Bakalan di indoor aja Nah ini untuk Menghidupkan dan mematikannya Tenggal tokan tombol ini aja Nih Ini hanya ada satu mode aja Yaitu Ketika ada orang bergerak Dia bakalan hidup Jadi Ini pengaturannya sih Menurut saya sih kurang ya Mestinya ada pengaturan Untuk standby Jadi Keadaan standby Dia masih hidup Tapi ini nggak ada Cuma ada dua mode aja Yaitu on dan off Nah kalian nggak Nah on off aja ya Nah ini cocoknya Taruh di Depan rumah kalian Atau di garase Ini cocok banget Nah kalau pertama orang masuk Dia bakalan hidup lampunya Jadi Ya fungsinya seperti itu aja sih Untuk lampu ini Nah siapa tau Kalian ada yang minat beli lampunya Langsung aja cek di link deskripsi ya Coba kita tes ya Satu ya Kita taruh di dalam ruangan aja dulu Buat testing aja Yo kita tes ya lampunya Dan sini Hasilnya seperti ini Yang ini nggak gelap banget sih Nggak terlalu gelap Dan Saya mau testing di luar Cuma ini Rekamnya di siang hari Jadi tesnya di dalam kamar aja Dan Ini Lampunya mesti harus tempel di tembok Pake bor ya Kebetulan bor saya rusak Jadi Saya tes gini aja dulu Dan pusingnya juga sama kok Kalau kita coba Hasilnya gini Ini yang kalau kita gerak Nah ini saya disini Terus ini sensornya disini Jadi langsung Kedetik ya Lumayan juga sensornya nih Lumayan nih Dry dance lumayan juga Dan hasilnya seperti ini Kalau yang cerah Nah gimana hor kalian Mantap nggak Maksudnya mantap ya Kalau taruh di depan rumah Kalau punya rumah yang Misalnya garase Atau nggak apapun Taruh di atasnya kan Lumayan nih Hemat daya Nggak perlu Kalian instalasi listrik Dan nggak perlu diapa-apain Ya udah tinggal pasang sekali aja Udah tinggal Udah hidup Oke mungkin sedikit dulu Video Gijen Max kali ini Tentang lampu murah ini Serah banget Oke Terima kasih sudah menonton Sampai akhir video Kalau suka video seperti ini Silahkan di like Jika tidak suka Silahkan di dislike Yop Sampai jumpa di video lain Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya